Halo, selamat siang Dr. Michael. Yang namanya kulit kering atau masalah kelembaban dan tidak elastis ya, kita harus melihat dulu nih kulit sehat seperti apa, kulit tidak sehat seperti apa ya. Jadi mungkin kalau di layar ya, kita semua bisa lihat bahwa ciri-ciri kulit sehat tuh cerah, halus, lembab, kenyal, kencang. Nah lawannya kulit tidak sehat tuh seperti apa ya, kita bisa lihat kusam, kulit kering, jerawat, warna tidak merata, flag hitam, tidak elastis. Ini kaitannya sama perbincangan kita sih yang ini ya, yaitu tentang kulit kering karena masalah kelembaban dan kemudian tidak elastis. Nah kalau soal kulit kering terus dengan bertambahnya usia kulitnya semakin kering, semakin tidak elastis, itu tuh gimana dok? Iya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kulit itu kering? Yang pertama adalah kita melihat bahwa kering itu tandanya kurang air, ya kan? Nah kalau kurang air berarti apa? Asupan misalnya. Tapi kalau kita bicara juga tentang proses usia bertambah, ya, tadi dikatakan kan, usia bertambah, ada nggak faktor yang mengurangi kulit kering dan kekenyalan? Kita lihat di layar berikutnya, coba bisa kita lihat ya, disini faktor-faktor yang merusak kulit ya, yang pertama adalah lingkungan, nah kaitannya dengan kulit kering atau kelembaban itu apa? Faktor dari siar matahari, penguapan berlebihan, AC juga kulit kita jadi kering ya, kemudian dari gaya hidup kurangnya konsumsi, makanan sehat termasuk nutrisi dan minum air putih. Tapi yang lebih berhubungan lagi, Bapak Ibu semua adalah hormonal dan usia, karena kenapa ya? Lalu usia bertambah, nah tapi mungkin kita bisa lihat di layar kali, di layar ini lebih jelas lagi ya? Nah ini dia lebih jelas lagi, kita semua bisa melihat disini ya? Ini kuncinya sebenarnya disini ya, dok? Ketika umur bertambah, usia 35, yang namanya produksi kelenjar minyak sudah mulai berkurang. Ingat minyak itu perlu untuk menahan supaya tidak terjadi penguapan. Jadi kalau produksi kelenjar minyaknya menurun, berarti apa? Kulit kering. Kemudian produksi kolagen yang menentukan kulit kita eh, elastis. Nah kalau itu mulai berkurang, berarti apa? Kakenyalan berkurang atau tidak eh, elastis. Jadi kulit elastis sangat terkait dengan kolagen, dok ya? Iya, betul. Nah, dengan bertambahnya usia, kolagen berkurang produksinya. Betul sekali. Nah, dok, kita semua nih penasaran, sebetulnya seperti apa sih kulit yang elastis dan kenyal itu? Nah, mungkin kita bisa ambil dari salah satu penonton nih. Nah, mungkin... Ya, ya Ibu, disini. Ya, silahkan Bu. Nah, ada ibu siapa? Ibu Lena. Silahkan Ibu Lena. Ya, dok. Sebetulnya, seperti apa nih kulit yang tidak elastis atau tidak kenyal? Oke, dokter Haikal, bapak ibu sekalian. Jadi kalau tadi masalahnya kita soal kelembaban, kulit kering, gampang cara tesnya. Ya, itu apa? Kita tinggal, kalau habis mandi, kita garis ketika ada sisik atau ada seperti kayak kesek-kesek gitu ya, itu berarti cenderung kulit kering. Padahal kita baru mandi loh, ya. Tapi kalau untuk kulit kenyal itu, maaf ya. Maaf Ibu ya. Harusnya, jadi seperti ini, tak, ya. Jadi kulit yang kenyal itu harusnya ketika ditarik, kemudian dilepas, apa yang terjadi? Harus balik cepat. Langsung kembali lagi. Kemudian, biasanya kalau kulit itu kenyal, permukaan kulit itu lurus. Nah, makasih Ibu Lena. Ibu Lena ini, saya keterikan tidak lagi kenyal, dok, ya. Iya, jadi meskipun mungkin tidak terlalu ekstrim, ya. Tapi sudah mulai, elastisitasnya sudah mulai menurun, ya Ibu Lena, ya. Nah, masalahnya, Bu, untuk menjaga kesehatan kulit. Betul. Ya, oke, Ibu. Makasih, Bu. Silahkan, silahkan. Iya. Jadi kalau kulit kenyal itu seperti mungkin Arlin kali ya, dan Sela juga. Nah, ini ada hubungan sama usia, ya, tadi kita bicara. Di samping tadi faktor-faktor. Nah, kita bisa lihat di layar sebenarnya hubungan antara kulit. Nah, misalnya ini usia 20-an, ya, Bapak Ibu sekalian, penonton di rumah, kerusangan kulit akibat faktor lingkungan, kemudian rakyat bebas, kita lihat bahwa permukaan kulit ini masih lurus. Usia 20-an, produksinya kolagen masih bagus, produksi kelenjar minyak masih oke, akibatnya apa? Masih lembab kulitnya, dan kemudian masih kenyal. Berikutnya, kita bisa lihat juga, pada usia 30-an, di layar kita bisa lihat, nah, di sini, ya, sudah mulai ada gelombang. Ya, berarti apa? Mukaannya tidak rata ya, dok? Betul, karena tadi saya mengatakan, produksi kelenjar minyaknya tidak seaktif sewaktu masih usia 20-an. Kemudian apa? Produksi kolagen sudah mulai berkurang. Jadi mulai ada gelombang. Terus, usia berikutnya kita lihat di usia 40-an, ya, kita bisa lihat di layar. Nah, ini 40-an, nah, itu makin bergelombang lagi. Jadi kalau kita cubit tadi, ya, itu mungkin makin lama, baliknya, ya. Tadi sama, produksi kelenjar minyaknya berkurang, ya. Kemudian juga apa? Produksi kolagennya juga berkurang, ya. Ya, berikutnya, di usia 50-an ke atas, ini lebih lagi, ya, Bapak-Ibu sekalian. Coba kita lihat. Nah, ini, lebih lagi. Jadi kulit semakin sensitif, mudah mengalami dehidrasi, kekurangan air. Jadi kelenjar minyaknya kurang, kulitnya tipis karena kolagen, jadi penguapan makin cepat. Jadi masalah kulit kering dan elastisitas yang berkurang, itu jadi masalah utama ketika usia kita bertambah. Jadi sebenarnya, dok, kalau misalnya kulitnya berminyak itu membantu karena dia mencegah penguapan air, ya, dok, ya. Betul. Sering orang salah. Oh, dok, kelembaban itu hubungannya sama kadar air. Kok minyak pengaruh, sih? Tuhan menciptakan kulit kita, itu tidak kering karena apa? Ada produksi kelenjar minyak dari bawah kulit, ya. Tugasnya apa? Untuk menjaga supaya kalau kita kena panas atau dingin, maka penguapan tidak berlebihan. Nah, tapi pada usia di mana produksi kelenjar minyaknya sudah terlalu kurang, otomatis penguapan berlebihan jadilah kulit kering. Ditambah dengan tadi, kulit makin tipis. Sehingga apa? Kekenyalan juga akan berkurang. Oke. Dok, kalau kita lihat, dok, kita tinggal di tengah tropis, ya. Setiap hari terpajar, selama matahari. Ini tentunya faktor yang bisa membuat kulit kita menjadi tidak lembab dan kering, dok, ya. Betul. Dan apa lagi, dok, yang bisa dilakukan oleh wanita Indonesia? Iya, jadi yang seperti kita ketahui tadi, ya, mungkin bisa lihat sini. Ketika kulit kering itu kita biarkan, ya. Tadi kulit menjadi kering, kemudian kalau dibiarkan, tidak dirawat, maka kulit itu akan bersisik. Dan kemudian akan mengelupas. Oke. Dan kulit yang kering itu, salah satu komplikasinya, mudah terjadi infeksi dan iritasi. Jadi oleh sebab itu, kenapa kita perlu menjaga kelembaban maupun kekenyalan kulit kita? Oke. Nah, ini untuk menjaga kelembaban dan kekenyalan kulitnya itu ada perubahan nggak sih, dok? Misalnya dia tuh aktivitasnya ada di luar rumah, terus misalnya tempat tinggalnya itu di bawah, yang dekat-dekat laut, yang kadar kelembabannya tinggi. Atau dia tinggalnya di atas gunung yang udaranya dingin, gitu. Oke, Dr. Sela dan Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya begini. Baik di daerah tropis, di daerah panas, maupun di daerah pengunungan, kita tetap perlu menjaga yang namanya kelembaban. Kenapa, coba? Jelas, kalau di daerah suhu panas, sinar matahari, penguapan ya, berlebihan ya. Tapi kalau di daerah dingin gimana? Kan kadar airnya harusnya cukup, dok, saya minum. Tapi jangan lupa, bahwa yang namanya poli-pori kulit kita akan lebih mengkerut, sehingga permukaan kulit akan cenderung kering juga. Karena apa? Tidak dibasahi dari dalam oleh minyak. Nah, sesaat lagi kita akan membahas mengenai solusinya. Gimana sih caranya supaya kulit kita tidak kering? Sesaat lagi tetap di Ayah Meru Sehat. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, dok. Saya Ibu Anggi, dari Jakarta Timur. Usia saya 52 tahun. Jenis kulit saya berminyak. Yang saya hadapi adalah semakin usia bertambah, kulit muka saya semakin kering. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara mengatasi kulit yang semakin mengering? Terima kasih. Pasti bersama kami di Ayah Meru Sehat. Ya, Betul Mike. Jadi adalah pertanyaan. Seorang ibu yang bertanya dengan bertambahnya usia, maka kulit menjadi kering dan tidak kenyal. Dan kalau tadi dok tersebut, bahwa faktor penyebabnya bisa dari luar dan dari dalam tubuh. Betul. Jadi dok, selain usia nih, sebetulnya bagaimana perawatan kulit yang benar? Oke, Dr. Raikal dan Bapak Ibu sekalian ya, ya tentunya kita bisa lihat di layar, menanya perawatan kulit yang benar itu seperti apa? Ya, jadi ada dari dalam dan dari luar. Kenapa? Yang namanya kulit itu sama seperti organ tubuh yang lain, Bapak Ibu. Ya itu apa? Perlu dikasih makan. Organ tubuh yang lain supaya berfungsi baik, kasih makan. Nah, berarti kalau dari dalam itu kita memberikan nutrisi yang tepat. Nutrisi yang tepat adalah nutrisi yang bukan cuma bisa menjaga kelembaban, tapi semua bisa merangsang fungsi-fungsi kulit tersebut. Termasuk merangsang pembentukan kolagen misalnya. Sementara kalau dari luar, dia lebih banyak ke fungsi proteksi. Misalnya sekarang penggunaan lotion, ya maupun krim ya untuk wajah. Sunblock. Betul. Itu pun sangat penting karena tadi kelembaban sangat dipengaruhi dengan suhu. Nah, kalau begitu seseorang yang tidak menggunakan pelembab, berarti apa? Kecenderungan kulitnya bisa kering misalnya. Kemudian apa? Pemakaian tabir surya. Dr. Arlene mengatakan seperti itu ya. Oleh sebab itu tetap yang namanya perawatan itu harus dari luar dan dari dalam. Kombinasi. Nah, kurang lebih demikian. Nah, sekarang ini kan udah banyak banget nih dok klinik-klinik kecantikan yang menawarkan terapi-terapi untuk mengembalikan kekenyalan kulit seperti chemical peeling dan lain-lain. Itu gimana dok? Ya, jadi pertanyaan Dr. Sela, tentunya saya mengatakan bahwa teknologi kedokteran ya, Bapak Ibu, itu tidak salah. Jadi tidak ada yang bilang, wah dok, kalau gitu tadi dokter menyatakan bahwa ketika kita perlu nutrisi yang tepat dari dalam, kemudian dari luar ya, tapi kalau mau seperti cara-cara seperti ini, apakah chemical peeling, mikrodermabrasi, filler, suntik vitamin C, botox, kemudian laser, tarik benang untuk melakukan supaya kulit kenyal ya, atau menghilangkan kerutan dan sebagainya, itu tidak salah. Ini tidak salah, karena satu, ini ditemukan oleh teknologi kedokteran. Tapi syaratnya harus diberikan atau ditangani atau dilakukan oleh tenaga medis yang ahli, ya, supaya mengurangi terjadinya side effect dan sebagainya. Namun, saya katakan, tetap balik lagi. Sesudah kita misalnya melakukan tarik benang atau melakukan suntik vitamin C, what next? Karena tetap saya mengatakan bahwa kita ketemu dengan matahari tiap hari, pertambahan usia, itu tidak bisa. Wah, kalau begitu tiap 3 bulan, terus menerus, terus menerus, saya akan ke klinik untuk melakukan ini, tidak bisa. Perawatan tiap hari itu yang jadi kunci.